Hicrah, Aming meminta doa agar tetap istiqomah. Memutuskan untuk hicrah, Aming meminta doa agar tetap istiqomah menjalaninya. Komedian Indonesia, Aming mengejutkan warganet dengan tampilan baru melalui foto yang diunggah di Instagram centang birunya, Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023. Mengenakan baju koko putih dan peci putih, Aming mendapatkan hidayah untuk berhijrah. Semoga istiqomah ikhtiarnya, kata Aming di akun pribadinya, at Aming Isbek. Dalam unggahan tersebut terdapat dua foto. Pertama Aming tengah duduk berwajah serius, dan yang kedua ia berpose di bawah foto ulama bertuliskan, Makom Kramat Situs Sejarah Tanjung Priok. Aming diduga berziarah ke makam Mbah Priok. Sontak akun centang biru sesama artis pun membanjiri kolom komentar pada unggahan Aming. Subhanallah ihwan, kata stand-up komedian tretan muslim. Kemudian Aming menjawab, saya lelah jadi uhti. Baing Wong turut memuji Aming dengan penampilan barunya. Nah ganteng neh, emotikon api membara. Serta banyak komentar lain yang memuji Aming dalam penampilan berpecinya. Bismillah, amin ya robbal alamin, kata Alvin Adam. Minal hadirin miing kalau lagi ziarah, ujar Umi Pipik. Semoga lancar aming-amiin, Indi Barents ikut mendoakan. Gagah, ujar Ciko Jeriko. Masya Allah, amin ya robb. Semoga selalu dalam syafaatnya Rasulullah s.a.w. Dan keridoan Allah s.w.t. Ala, puji Elvi Sukaisi. Komentar warganet lain juga turut membanjiri foto Aming yang memuji dan turut mendukung hijrahnya laki-laki berusia 42 tahun itu. Amin. Sekarang tambah ganteng loh om. Amin ya Allah. Semangat Aming semoga hidayah Allah tidak pernah putus dan kebahagiaan yang tidak terhingga, kata salah satu komentar. Alhamdulillah, ikut senang walau bukan siapa-siapanya. Semoga istiqomah bang Aming, kata komentar lain. Pada Selasa, tanggal 14 Februari tahun 2023, Aming kembali mengunggah foto dirinya mengenakan Peci. Saya gak tahu namanya, Peci bukan, atau topi haji gitu, ada yang tahu? Mending pakai kacamata apa enggak ya, kata Aming. Sebelumnya, Aming dikenal dengan kontroversi soal orientasi seksualnya yang kerap berperan sebagai wanita. Ia juga pernah membuat geger warganet dengan operasi payudara dan hadir di acara perayaan LGBT.